selamat datang kembali melanjutkan pelajaran html dasar materi sebelumnya yaitu tentang paragraf dan format teks di dalam html disini kita akan belajar penggunaan heading heading di dalam html memiliki 6 tingkatan yang dimulai dari 1 sampai 6 oke mari langsung saja kita coba penulisan coding html nya sekarang kita sudah buka kode editor bracket nya kita lanjutkan projek sebelumnya yaitu latihan 2 kita buat folder baru namanya adalah latihan 3 seperti kemarin kita kita klik saja disini kemudian buat latihan 3 di dalamnya nanti kita isi dengan new file heading gitu ya dot html biar cepat saya copy paste dari file sebelumnya konten nya ini saya hapus kita sisakan body saja seperti ini kemudian belajar belajar heading ini atribut nya saya hapus kita kosongnya saja nah heading sebenarnya memiliki fungsi untuk membedakan konten yang ada di dalam halaman web dimulai dari heading 1 sampai heading 6 kita coba penulisannya adalah heading 1 H1 ini adalah heading 1 kemudian kita kopas ya kita lihat seperti apa perubahannya ini lihat ini warnanya merah kalau tutupnya tidak sama dengan tag pembukanya oke sudah jadi kita simpan kita preview hasilnya seperti apa baik ini kelihatan oh konten nya masih sama ya kopas ya tapi terlihat bahwa dimulai dari heading 1 dia yang paling besar kemudian lebih kecil mengecil-mengecil sampai heading ke 6 misalkan kita lihat di dalam contoh penggunaannya di sebuah alaman berita gitu ya kita cek dulu oke ini adalah sebuah contoh alaman web ya yaitu republika koid disini kita bisa lihat disini ada banyak sekali berita dan disini kita kalau perhatikan di bagian tengah ini adalah headline headline news atau berita yang paling hot atau paling baru disini bisa kita lihat ini judulnya ini ada judul di atasnya juga ada judul nah di dalam penulisan HTML nya H1 itu biasanya yang paling besar ya tapi nanti kita bisa mengubah H1 yang besar itu menjadi lebih kecil daripada H2 atau bahkan H6 menggunakan CSS tapi yang jelas H1 itu adalah itu bisa biasanya digunakan sebagai judul sementara H2 itu adalah subjudul dan H3 adalah konten nah misalkan kita bisa cek di halaman ini halaman berita ini sebenarnya hukum ini disini ada hukum seh alijaber ini yang di atas ini menggunakan H1 H2 atau H berapa kita menggunakan chrome ya kita bisa gunakan inspect element disini caranya kita pilih setting kemudian pilih more tools disini ada developer tools kita klik atau kita bisa gunakan ctrl shift i disini ada element di element inilah kita bisa lihat element CSS apa yang digunakan atau element HTML apa yang digunakan di text ini misalkan kita klik aja disini select an element in the page to inspect kita mau cek dia menggunakan tag apa kita klik disini ada hukum saya klik nah oh ketahuan ternyata hukum menggunakan tag H1 padahal kecil sementara yang ini dia menggunakan tag H2 karena hukum disini sebagai judul dan H2 adalah subjudulnya walaupun menggunakan CSS H1 menjadi lebih kecil oke demikian tadi cara penulisan atau pembuatan H1 dan fungsinya kita sambung pada video selanjutnya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh